Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Gemparnya pertandingan Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren Sukandar di media sosial membawa dampak besar di dalam dunia olahraga catur di Indonesia. Dengan hal tersebut, Percasi Kota Madiun terus menggempur para atlet-atletnya untuk melakukan latihan lebih giat lagi. Dan Percasi Kota Madiun sendiri juga akan menjaring bibit atlet baru dengan menyelenggarakan beberapa perlombaan catur setelah masa pandemi COVID-19 usai. Agus Wahyu, Sekretaris Percasi Kota Madiun mengatakan untuk latihan atlet di masa pandemi ini dilakukan secara online, setiap satu kali dalam seminggu. Hanya beberapa saja yang dilakukan secara tetap muka dan itu dilakukan hanya satu atlet saja dalam satu sesi latihan. Agus menambahkan bahwa untuk penjaringan atlet, Percasi menyasar mulai dari usia anak SD dan SMP untuk dibina, sehingga nantinya diharapkan dapat muncul atlet olahraga catur yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Oh ini kegiatan latihan catur yang lima menitan untuk mengasal tak, supaya kita tetap prima gitu. Peraganya catur, ya Alhamdulillah kita latihan setiap minggu di man dua, tapi karena ini pandemi, sementara latihannya online gitu. Pengembangan depannya kami itu mencari bibit-bibit baru dari anak-anak SD, SMP untuk kita bina, untuk kita jadikan atlet mewakili Kota Madiun. Atletnya yang di Madiun sebenarnya hampir 30, cuma yang sebagian masih belajar yang dalam tala pembelajaran, tapi yang sebagian sudah profesional gitu. Sementara Sarno, pelatih atlet catur junior Kota Madiun mengatakan, dengan gemparnya dunia olahraga catur, saat ini komunitas catur menjadi lebih terangka dan makin banyak peminatnya. Pihaknya juga berpesan bahwa catur tidak bisa dipelajari secara instan, harus dilakukan dengan bertahap dan disiplin dalam berlatih. Dengan adanya Dewa Kipas, komunitas catur di Madiun dampaknya lebih terangkat. Warung-warung catur rame, tapi dampak negatifnya Dewa Catur tidak perlu dicontoh, karena belajar catur secara instan itu tidak bisa, harus bertahap. Jadi bagi adik-adik harus lebih rajin berlatih. Jadi tidak bisa catur, tidak bisa instan, harus disiplin berlatihnya. Koronanya kalau sudah selesai, ini Percasi Madiun mungkin akan menggalakkan, mengadakan semacam lomba-lomba, pelatihannya diaktifkan lagi. Perlu diketahui, Griselda Valinsya Ivanka, atlet catur junior Percasi Kota Madiun adalah salah satu atlet berprestasi yang telah mampu menjuarai perlombaan di kancah daerah Provinsi Nasional dan Internasional sejak ia masih SD. Salah satunya juara 2, Port Prof 5, Banten 2018. Juara 3, Dikejur Prof Jatim 2019. Juara 1, Piala Raja 7. Dan masih banyak prestasi yang telah ia dapatkan. Tertarik itu karena kakak, kebetulan kakak saya juga atlet catur sama dengan saya. Dan waktu itu kelas 1 SD di umur 6 tahun, saya mengikuti lomba catur di Semarang. Dan setelah di Semarang, saya baru latihan gabung di Percasi. Di ajang internasional ada Piala Raja, KU 17 Putri, saya mendapatkan juara 1 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Yang di Provinsi, saya berhasil mendapatkan juara 3 ke Juprof di Tulungan Bung. Dan di kota, saya berhasil mendapatkan juara 1 waktu SD dan SMP. Dan lomba lain-lainnya di tingkat Provinsi, daerah, dan nasional. Griselda juga mengajak anak muda lainnya agar berminat dalam olahraga catur. Selain untuk mengasah otak, menurutnya dengan prestasi yang didapat, mampu membantu untuk mendaftar di sekolah pendidikan yang diinginkan. Terima kasih.